Lihat langsung yang seperti itu pasti kita shock juga. Saling sayang sih bagaimana cara mereka membina. Rumah tangga Gunawan Dwi Cahyo dan Oki Agustina telah berakhir dan akan jalani proses perceraian di pengadilan agama kota Bogor. Lewat pengacara kondang Hotman Paris dan mantan suami Pasa Ungu, Oki Agustina layangkan gugatan cerai di pengadilan agama Bogor, sontak membuat Gunawan Dwi Cahyo shock hingga pingsan tidak mau bercerai. Gunawan yang hanya pasrah dengan gugatan cerai hanya menunggu proses perceraian tersebut. Diketahui, hubungan Gunawan dan Oki Agustina retak lantaran suaminya dikabarkan berselingkuh. Gue nunggu prosesnya aja, jadi yaudah aja, ucap Gunawan melalui sambungan telepon, dikutip dari tayangan status selebritis. Kalau memang ini yang terbaik, ya enggak apa-apa, sambungnya sambil menangis meminta maaf kepada Oki Agustina. Oki Agustina melayangkan gugatan cerai kepada suaminya Gunawan Dwi Cahyo, sontak dalam unggahan Gunawan Dwi Cahyo menangis tidak ingin berpisah dengan Oki Agustina. Misal mau menggugat cerai ya enggak apa-apa, bebernya saud Gunawan Dwi Cahyo sambil menangis depan awak media. Tak selesai di situ selingkuhan Gunawan Dwi Cahyo juga menyindir sang istri Saoki Agustina di beberapa dia hingga viral. Jenny Amanda yang diduga selingkuhan Gunawan Dwi Cahyo membanding-bandingkan dirinya dengan Oki Agustina. Hal ini dilihat terlihat dari Instagram story akun adjenyamanda70. Berdasarkan penelusuran MNC Portal Indonesia, Jenny mengunggah dua foto lengkap dengan keterangannya. Postingan pertama menampilkan foto Oki Agustina tengah berdiri menghadap kamera. Gambar itu menunjukkan jika Oki tidak berpose seperti layaknya orang yang sudah siap untuk berfoto. 1. Wanita yang sudah ditalak, jalan sendiri keliling-keliling enggak jelas, cari cilok tapi enggak nemu, tulis akun adjenyamanda70 dikutip selasa, tanggal 14 November tahun 2023. Sementara, pada postingan berikutnya, Jenny mengunggah foto dirinya sendiri dengan memamerkan wajah glowingnya. Unggahan ini seolah menonjolkan perbedaan mencolok antara Oki Agustina dan Jenny. Ini dilihat dari keterangan yang ditulis oleh si pemilik aku tersebut. 2. Cantik, muda, berkelas, berahlak, atidup jempolan, agamis, masa depan cerah, glowing paripurna, tulisnya. Seperti diketahui, kabar gunawan Dwi Cahyo selingkuh pertama kali muncul usai foto kebersamaannya dengan wanita lain muncul. Tak hanya itu, Oki bahkan sempat meminta bukti perselingkuhan suaminya di sebuah kafe kepada netizen. Dalam sebuah wawancara, Oki menegaskan jika dirinya tak ingin mencari tahu lebih dalam soal hubungan gunawan dan wanita tersebut. Yang saya tahu si istri orang gitu. Saya nggak tahu kalau status mereka berdua apa gitu aja. Saya juga nggak mau tahu juga saya nggak mau nyakitin diri saya sendiri untuk tahu status mereka apa, tutur Oki di Pabogor belum lama ini. Yuk simak lagi berita selanjutnya. Oki Agustina resmi menggugat cerai suaminya, gunawan Dwi Cahyo, hingga pingsan di pengadilan agama Bogot. Sebelum menggugat cerai sang suami secara resmi, ternyata gunawan Dwi Cahyo telah lebih dulu meminta maaf atas perselingkuhannya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Raindi, manajer Oki Agustina. Jadi, Gunawan itu kurang lebih sebulan yang lalu sudah ketahuan perselingkuhannya oleh klien saya. Oki Agustina Namun masih dimaafkan tetapi kali ini Oki Agustina sudah memergoki sang suami kencan bareng wanita lain. Melainkan istri orang. Klien saya Oki Agustina sudah tidak bisa memaafkan lagi atas perilaku yang sudah gunawan Dwi Cahyo terhadap Oki Agustina, kata Raindi saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 14 Oktober tahun 2023 kemarin. Dikabarkan sebelumnya, rumah tangga pesepak bola gunawan Dwi Cahyo dan Oki Agustina sedang diterpah isu tak sedap. Permasalahan rumah tangga Oki Agustina dan pesepak bola gunawan Dwi Cahyo masih menjadi sorotan publik. Usai muncul dugaan diselingkuhi, Oki cepat-cepat mengajukan gugatan cerai kepada sang suami, hingga melaporkan selingkuhan gunawan ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum. Namun dibalik itu, terungkap fakta bahwa Oki sudah pernah ditalak satu oleh gunawan Dwi Cahyo. Gunawan sendiri juga tidak masalah jika Oki Agustina mengajukan gugatan cerai kepada dirinya. Dikarenakan sudah punya wanita simpanan. Ada faktor atau alasan dibalik keinginan kuat dari gunawan Dwi Cahyo untuk bercerai dengan Oki Agustina. Hal ini diungkap oleh putra sulung Oki dan pasa ungu, Kesya Alvaro. Dilansir dari channel Youtube Mantra Room pada Kamis, tanggal 16 November tahun 2023, Kesya mengungkapkan bahwa alasan tersebut berkaitan dengan anak-anak dari orang tuanya tersebut. Kesya membeberkan adanya perbedaan karakter antara dia selaku anak dengan gunawan Dwi Cahyo sebagai ayah tirinya. Hal itu juga berlaku bagi anak-anak Oki Agustina yang lain. Kita kan anak-anak yang rebel, mau berontak terus kalau dikasih tau kan, sedangkan dia, gunawan Dwi Cahyo, itu sabar, mau ngomong pelan-pelan dan sebagainya. Ungkap Kesya Alvaro.